Hai assalamualaikum semuanya selamat datang di channel divanada buat kaum pria yang lagi mencari parfum yang aromanya mewah panginya berkelas bersahaja dan aromanya tidak pasaran kali ini saya punya rekomendasi parfum yang bisa kalian coba untuk nama bibit parfumnya yaitu yang searah dengan nino ceruti for home ini untuk formen ya jadi ini nino ceruti for home formen untuk bibit murninya warnanya seperti ini sebelum kita membahas tentang parfum ini yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari divanada seputar parfum brevin untuk bibit murninya seperti ini jadi warnanya ini agak kuning kehijauan ya untuk warna bibit yang masih murni ini untuk bibit yang masih murni ya warnanya agak sedikit kuning kehijauan kemudian untuk efeknya di kulit jika dioleskan di kulit ini tidak ada terasa panas sama sekali kemudian ini juga kekentalannya ini tidak terlalu kental ini standar bibit parfum pada umumnya jika digosok seperti ini masih ada terasa sedikit agak keset jadi tidak begitu licin seperti minyak masih tapi ada sedikit kesetnya jadi bibit parfum ini tidak terlalu kental untuk aromanya enak ini ada aroma woody nya ya trisium ya ada aroma woody nya kemudian ada seperti aroma rempahnya juga ya kemudian ada aroma aroma seperti aroma mint juga ya di parfum ini tingkat kekuatan aromanya sedang jadi ini bukan tipe parfum dengan aroma yang strong ya untuk yang searah dengan nino ceruti for home ini nah ini untuk bibit yang masih murni ya jadi gini juga udah tercium ya aromanya kita coba untuk meracik parfum ini berapa perbandingan yang bagus dalam meracik parfum ini nah untuk menentukan racikan ini yang pertama kita lakukan adalah kita coba dulu untuk meracik parfum ini perbandingan 1 banding 1 jadi nanti kalau aromanya dirasa kurang kita akan tambah bibitnya namun jika aromanya ini belum pecah aromanya kita akan tambahkan absolutnya ini kita siapkan dulu wadahnya untuk tempat mengaduknya ya untuk aromanya biasanya kalau udah diracik dengan bibit yang masih murni itu ada sedikit perbedaan ya perbedaannya tentu saja dari segi kekuatan dan daya sebar parfumnya kemudian karakter atau notenya nanti juga berbeda jadi ada tingkatan notenya nanti kalau sudah diracik ya biasanya untuk bibit parfum ini dan kita tambahkan yaitu absolut nah untuk absolut yang saya gunakan ini udah saya campur dengan fiksatif juga ya udah sampai tambahkan juga pelembab di dalamnya jadi ini tinggal pakai aja nah ini saya coba dengan perbandingan 1 banding 1 dulu seperti apa aromanya jika menggunakan perbandingan 1 banding 1 saya coba masukkan ke dalam botol spray ya untuk aromanya enak ini udah menyebar untuk aromanya ini tercium lebih dominan yaitu ada aroma woody dan aroma specie ya jadi ini perpaduan antara aroma woody dan aroma specie di awal parfum ini coba disemprot di tangan nah untuk di kulit ini pastikan juga kulit kalian tidak sensitif dengan parfum ya untuk di kulit nah untuk perbedaannya di kulit dengan di pakaian ini kalau di kulit ini wanginya ini lebih lembut dan lebih lembab ya terasa untuk aromanya ya wangi dominannya tetap sama ya itu ada aroma woody dan aroma specie nya kemudian ada aroma seperti aroma mint di parfum ini ya karakternya ini ada aroma jasmin nya juga ya jadi untuk pertama kali disemprotkan ini lebih dominan dengan aroma woody untuk aroma woody nya itu aroma cendana kemudian ada sedikit aroma mint dan ada juga aroma jasmin di parfum ini ini untuk aroma awal ya untuk yang di pakaian sama namun untuk di pakaian ini wanginya ini lebih di ngangkat dari ketimbang di kulit ini ya setelah beberapa saat ini ada sedikit aroma manisnya juga ya di parfum ini kemudian ada aroma seperti aroma nilam juga di parfum ini ya ini setelah digosok setelah beberapa saat ini aroma dominannya tetap aroma woody ya ada aroma woody yaitu cendana kemudian ada aroma mint dan ada aroma specie nya juga ini specie ini dari rempah ya ada seperti aroma kemangi juga kemudian ada aroma jinten ya di parfum ini kemudian ada sedikit aroma aroma manis rosemary ya secara keseluruhan aromanya ini boleh dibilang stabil atau netral jadi setelah beberapa saat ini tidak ada perubahan aromanya jadi untuk aroma awal sampai akhir boleh dibilang untuk aromanya ini hampir mirip ya yang membedakan adalah untuk aroma akhir ini ada tercium sedikit aroma nilamnya kemudian untuk aroma woody nya ini tetap tercium dari awal hingga akhir nah ini untuk perbandingan 1 banding 1 kita coba tambahkan lagi ya untuk alkoholnya apakah wanginya lebih pecah atau lebih menyebar ya dengan perbandingan 1 banding 1 ini aromanya masih lumayan kuat kita coba tambahkan 10 ml lagi ya untuk absolut atau pelarutnya kita aduk lagi hingga tercampur rata ya wanginya tetap sama nah untuk yang menanyakan apakah ini perlu dikasih boster atau tidak jadi untuk parfum-parfum yang tidak ada aroma emas nya itu saya rasa tidak usah ditambahkan boster jadi untuk parfum yang ditambahkan boster itu adalah yang memiliki aroma emas sedangkan untuk parfum ini tidak ada aroma emasnya trishm menurut penciuman saya sendiri tidak ada aroma emasnya juga jadi untuk aroma emasnya tidak ada enggak usah kita tambahkan boster dalam raci parfum ini kita coba lagi ya semprotannya ya wanginya lebih pecah ya wanginya ini lebih menyebar dengan perbandingan 1 banding 2 ini untuk aroma spesinya ini lebih berasa juga ya dengan perbandingan 1 banding 2 ini jadi untuk perbandingan ideal dalam meracik parfum ini disesuaikan juga dengan kebutuhan si pemakai ya jika menginginkan aroma woodynya yang lebih kuat ini perbandingannya adalah 1 banding 1 sedangkan jika menginginkan aroma spesinya lebih keluar bisa menggunakan perbandingan 1 banding 2 jadi pipitnya 1 kemudian untuk campurannya 2 tingkat kekuatan aroma dari parfum ini wanginya sedang untuk rekomendasi pemakaian parfum ini cocok digunakan di segala situasi ya baik di luar ataupun di dalam ruangan namun lebih rekomendasi pemakaiannya adalah di dalam ruangan nah untuk bibit murni ini udah pernah saya coba ya kalau untuk bibit murni kalau di pakaian itu parfum ini bisa bertahan hingga 2 hari untuk bibit yang masih murni sedangkan untuk yang sudah diracik ya sebelumnya saya juga pernah meracik dengan perbandingan 1 banding 1 ini untuk daya tahan dari parfum ini bisa bertahan seharian full nah untuk produk yang saya gunakan untuk parfum yang aromanya searah dengan Nino Ceruti ini adalah produknya cara bot jadi untuk produk ini saya menggunakan produknya cara bot nah buat teman-teman semua yang pernah menggunakan produk lain untuk parfum yang aromanya searah dengan Nino Ceruti ini silahkan tulis di komentar ya seperti apa kualitas aromanya kemudian daya tahannya seperti apa silahkan tulis di komentar ya karakter aroma kekuatan aroma serta daya tahan dari parfum yang teman-teman pernah coba untuk produk lainnya nah itulah tadi sedikit dari saya tentang bibit parfum untuk pria yang aromanya mewah wanginya ini segar bersahaja kemudian aromanya juga tidak pasaran terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk yang ingin tanya-tanya silahkan tulis di komentar nanti akan saya buatkan videonya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wanginya ini enak dan ringan jadi wanginya tidak pasaran selamat menikmati selamat menikmati terima kasih